Masih ingat dengan peristiwa tawuran di Lubuk Begalung yang menyebabkan seorang pelajar putus tangannya akibat sabetan senjata tajam. Polisi ternyata telah merampungkan berkas 6 orang pelaku yang terlibat tawuran. Dua di antara 6 pelaku berstatus anak berhadapan dengan hukum karena masih di bawah umur. Berkas perkara tersebut bahkan telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Padang. Artinya, tak lama lagi kasusnya akan disidangkan di Pengadilan Negeri Padang. Hanya saja, polisi masih memburu seorang pelaku lain yang hingga kini masih buron. Tawuran kemarin yang menyebabkan salah satu korban tangannya putus sampai saat ini perkara sudah P21. Jadi ada dua ABH, kemudian empat pelaku dewasa semuanya berkas sudah masuk ke tahap. Untuk perkara semua sudah P21, kecuali satu ya. Satu untuk pelaku utama saat ini masih kita lakukan pengejaran, sudah kita terbitkan DPO. Sebagai mana diketahui, puluhan remaja terlibat aksi tawuran antar geng di jalan bypass Pampangan, Lubuk Begalung, pinggiran kota Padang. Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus lalu, seorang remaja menjadi korban hingga tangannya putus akibat tebasan senjata tajam. Alfie melaporkan dari Padang.